Disclaimer, terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan atau meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Di awal cerita, kita pun diperlihatkan dengan keadaan di pantai, di mana di sana terdapat banyak sekali wanita. Tak cuma wanita cantik ada juga pria berbeda besar di tempat itu. Yah, si Boy 1 kini mengatakan, Aku, salah satu penggemar kebungaran terbaik di sini, apakah kalian tertarik untuk menjadi temanku? Dengan mendengar hal ini, si gadis tampak terkejut. Kemudian Boy 1 kembali menambahkan, Aku bisa membiarkan kau merasakan otot paha kami yang berkembang dengan baik secara gratis. Boy kedua juga memberikan respon yang sama. Dengan mendengar hal itu, si Ayu pun kini sangat terkejut. Dia berkata, Dasar pria aneh menjauhlah dari kami. Si gadis bergegas meninggalkan tempat itu, tapi si Boy 1 jelas tidak akan membiarkannya. Boy 1 menangkap tubuh dari Ayu dan kini berkata, Apakah aku bilang padamu kau bisa pergi? Aku sarankan kepadamu untuk mencari temanku, karena aku tidak dalam suasana hati yang baik. Si Boy 1 benar-benar akan melakukan tindakannya di tempat itu, hingga terduga ada seorang pria yang kini menghentikannya. Pria itu mengatakan lepaskan gadis itu. Dengan kemunculan, si pria ini membuat keduanya tak menghiraukan hal itu. Dengan kondisi ini, si pria pun lantas berkata dalam hatinya, Apakah mereka mencoba mengabaikanku? Di sini, si Boy 1 mengatakan kepada gadis tadi, Jangan khawatir, tidak akan ada yang akan mengganggu hubungan kita ini. Yah, pria kecil pun mencoba untuk mencegah hal itu, tapi dia kemudian dihajar oleh si pria kedua. Boy kedua pun kini lantas memukul mundur tubuh dari pria itu begitu saja. Boy kedua menegaskan, Yah, meski mendengar hal itu, si pria tetap tidak menyerah. Dia kini berhasil meninju dan memukul kepala dari Boy 2. Namun Boy 2 tidak merasakan sakit sama sekali. Boy 2 mengatakan, Kau yang terlihat seperti gadis, beraninya sok keras. Kata sedangnya hal ini membuat si pria berkata dalam hatinya, Orang ini menerima pukulan dariku tanpa berkedip sedikitpun. Selama kemudian tinjuan didaparkan oleh pria itu, Si Boy pun kini menegaskan ke lantang, Perasakan, Seperti apa rasanya pukulan seorang pria ini. Yah, Si Boy kedua benar-benar menghajar pria itu di tempat itu, Sehingga si pria benar-benar telempar jauh ke belakang. Dia, Mendapatkan rasa sakit pada tubuhnya itu. Sementara itu, Boy pertama pun, Terus, Menyerang ke arah gadis itu. Di tengah kondisi yang ada, Si pria kembali melangkah dan tidak mau melepaskan ini. Tapi, Lagi dan lagi, Dia diterjang oleh Boy kedua. Boy kedua kembali membuat si pria terpukul mundur ke belakang. Lagi dan lagi, Pria ini berkata dalam hatinya, Rasanya sakit sekali. Aku tak bisa menghentikan ini. Yah, Telah memperselang, Si Boy kedua berhasil merobek pakaian dari si Ayu. Seinggit lama kemudian, Muncullah, Gadis berambut, Pirang, Yang kini lantas menghentikan itu dan berkata, Hei, Tuhan kebugaran, Kau tidak melatih kakimu. Terjangan keras dilakukan dan, Si Boy satu pun, Kini lantas oleng. Si Boy satu kini lantas langsung dipukul mundur begitu saja, Oleh gadis pirang itu. Dengan kondisi ini, Membuat rekannya pun sangat terkejut dan tak menyangka. Si Boy kedua kini mengatakan, Gadis kecil, Kau berani memukul. Serangan dikeluarkan oleh Boy kedua, Tapi lagi dan lagi, Si gadis pirang berhasil menghindarinya. Si gadis kedua, Kini kembali menerjang Boy kedua itu, Sehingga menimbulkan efek kesakitan. Kini juga, Si Boy kedua terjatuh seketika. Katas adanya hal ini, Boy kedua pun kini sangat takut, Pada gadis ini. Kemudian, Si gadis pirang lantas berkata, Membuat keributan di pemandianku, Kalau kalian tidak mau, Kaki kalian patah. Silahkan tinggalkan tempat ini. Keduanya pun, Berlalu pergi begitu saja. Dengan apa yang terjadi, Orang-orang memuji tindakan, Gadis pirang itu. Di sana orang-orang mengatakan, Lihat itu, Gadis itu menumbangkan para preman berotot, Dalam waktu singkat. Dia sangat kuat sekali. Sedangkan untuk anak laki-laki itu, Dia sangat lemah. Dipukuli dan bahkan tak bisa bangkit. Pria zaman sekarang, Benar-benar tidak berguna. Si pria pun hanya bisa meratapi nasibnya itu. Kemudian, Si gadis pirang pun mengatakan, Kepada, Kesok pria yang bernama Syahi itu, Apakah kau terluka? Biarkan aku periksa. Syahi mendengarnya kini berkata, Aku baik-baik saja. Orang itu tak mampu untuk melukaiku. Atas adanya hal ini, Membuat si gadis pun tahu, Kekecewaan yang dirasakan oleh Syahi. Meski seperti itu, Si gadis berkata, Hampir waktu makan malam tiba, Kau sebaiknya kembali. Syahi pun mengerti akan hal itu. Dan, Sebelum, Dia tiba ke rumah, Di perjalanan, Dia berkata, Dalam hatinya, Sangat memalukan. Dipukuli dan tidak bisa melawan. Dan ada begitu banyak orang yang menyaksikan itu. Aku benar-benar tidak berguna. Seandainya aku bisa seperti, Si garis pirang Xiao Ji itu, Dan mengalahkan dua preman dalam waktu singkat. Aku, Pasti akan mendapatkan sambutan hangat. Tapi, Xiao Ji itu dikenal sebagai ahli bila diri jenius sejak kecil. Aku benar-benar, Kalah telak dibanding dirinya. Telah lama kemudian, Saya melihat adanya, Dua orang yang berjualan, Tentang golden finger. Dengan kondisi ini, Membuat, Saya pun tahu jika ini merupakan pedagang ngaki lima. Di sana, Dengan melihat, Kekacauan itu, Saya berkata, Apa-apaan ini, Menjual golden finger di kios pinggir jalan. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Tapi, Aku cukup butuh ini. Kemudian, Sasak dari si saya mendekat ke arah itu, Dan ingin mendapatkan produk yang ada. Di sana, Para penjual berkata, Produk kami bisa membuat Anda lebih tinggi, Langsung meningkatkan penampilan Anda, Mengubah nasib Anda, Menurunkan berat badan, Mendapatkan promosi, Memenangkan undian, Meremajakan, Dan menjadi kaya. Apapun yang Anda bayangkan, Kami bisa lakukan. Harga yang wajar tanpa penipuan. Di sini, Dengan apa yang terjadi, Saya berkata, Saya tidak tertarik, Dengan semua omong kosong itu, Saya hanya ingin, Menjadi sedikit lebih kuat. Dengan mendengar hal itu, Membuat kedua penjual saling bertatapan. Meski seperti itu mereka menegaskan, Tidak masalah. Produk kami pasti, Bisa memenuhi kebutuhan Anda itu. Anda, Bisa menjadi sekuat yang Anda inginkan. Ya, produk dikeluarkan di sana. Dan dengan memakanya, Maka permintaan akan terpenuhi. Di sini dengan menikah hal itu, Saya berkata, Kau yakin, Benda ini dapat dimakan. Para penjual berkata, Yah, Ini, Benar-benar dapat dikonsumsi. Ini adalah produk langka, Dari laut dalam di ketinggian. Dahulunya, Hanya dipasok, Untuk keluarga kerajaan, Orang biasa tak bisa mendapatkannya. Jangan ragu anak muda, Prinsip bisnis kami, Adalah kepercayaan nomor satu, Jadi tenang saja. Saya yang tahu akan hal itu, Kemudian sadar, Ini tak dapat dipercaya. Namun, Dengan kondisi yang ada, Para penjual kembali menegaskan, Meskipun ini tampak aneh. Tapi, Untuk dapat, Kekuatan yang luar biasa, Kau harus berani, Dan punya nyali, Untuk mencoba, Hal-hal yang tidak biasa. Lagi pula, Keberuntungan tidak mudah datang, Ke orang yang penakut. Saya pun, Mengerti akan hal itu, Karena ini masuk akal. Kemudian pembayaran, Telah berhasil dilakukan, Dan Syai berhasil mendapatkan benda itu. Star kemudian tiba-tiba, Para penjual bergegas pergi begitu saja, Dan mengatakan, Semoga beruntung anak muda. Kini Syai pun sadar, Jika dia telah ditipu. Waktupun kini-kini melalui, Dan Syai, Kemudian berkata, Dalam hatinya, Aku beli ini tanpa pikir panjang, Padahal, Kelihatannya aneh, Tapi, Kalau aku makan, Mungkin saja, Bisa berfungsi dengan baik. Meski begitu, Syai pun tahu jika benda ini, Lengket, Dan kelihatannya, Sangat menyeramkan. Dia, Sekarang-akan tak ingin, Memasukkan benda ini, Kedalam mulutnya. Tapi, Star kemudiannya mendengar, Adanya teriakan, Seorang wanita. Dia bergegas untuk menuju ke sana. Di sana terlihatlah, Ada seorang gadis, Yang telah, Terikat tangannya. Gadis itu meminta tolong. Dengan apa yang terjadi ini, Sosok dari Syai mencoba, Untuk datang dan bertanya, Apa yang sebenarnya ada. Si gadis pun gini berkata, Jika dia telah diculik, Oleh dua orang preman. Syai pahamakan hal itu, Dan mungkin dua preman, Adalah dua preman yang sama, Dengan sebelumnya. Benar saja. Kedua orang itu pun datang, Ketempat itu, Dan berkata, Kita bertemu lagi nak. Dengan kondisi ini, Membuat Syai tampak sangat menyangka. Syai mencoba untuk mengatakan, Kepada kedua orang itu, Aku peringatkan, Kalian jangan mengganggu wanita ini. Kalau tidak, Kalian akan mendapatkan karmanya. Tapi sayangnya, Ternyata, Sosok si gadis malah berkata, Kamu telah salah. Target mereka bukan aku, Tapi kamu. Yah, Syai ditangkap di tempat itu, Oleh si gadis, Dengan cara yang tidak masuk akal. Dan dengan adanya keributan yang terjadi, Barang itu pun terlempar jauh, Ke atas. Di tengah kondisi ini, Si gadis pun berkata, Jika dia bagian dari dua preman itu. Yah, Dia, Akan menggunakan Syai, Untuk memaksa Xiao Ji, Menjual pemandian, Dengan terpaksa kepada dirinya, Agar dia dapat menguasai daerah ini. Atas adanya hal ini, Membuat Syai pun tahu, Jika gadis ini merupakan, Pemilik pabrik mandi, Di sebelah Xiao Ji, Pantas, Terlihat familiar, Ini adalah jebakan, Bagi si Syai. Mereka, Memang sengaja membuat masalah. Tapi disini, Tanpa Syai ketahui, Benda yang tadi terlempar jauh ke atas, Kini mengarah, Ke bagian mulutnya, Dan lantas langsung tertelan, Begitu saja oleh Syai. Dengan kondisi ini, Orang-orang yang menyaksikan itu berkata, Hey, Apa yang kau makan tadi? Apakah tikus mati? Kedua pereman pun sangat merasa jejik akan hal itu. Dan dengan kondisi ini, Membuat sosok dari Syai berkata, Dalam hatinya, Ya ampun, Aku telah menelannya. Rasanya seperti menelan sekumpal dahak lama, Dan rasanya sangat asam dan pahit. Kemudian tubuh Syai kembali ditangkap oleh si gadis, Dan si gadis menegaskan, Aku beringatkan kau tidak usah melawan, Atau, Akibatnya akan fatal. Dengan kondisi ini membuat Syai tahu, Jika mereka menggunakan pisau. Ya, Namun, Tanpa disadari oleh Syai, Benda si gadis pun menempel ke tubuhnya, Dan ini, Sekarang-akan menimbulkan reaksi pada tubuhnya Syai. Energi batinya, Sekarang-akan meningkat. Kini Syai berkata dalam hatinya, Apa yang harus, Aku lakukan sekarang? Aku terjebak, Bagaimana aku dapat keluar dari situasi ini? Setelah mengonsumsi benda itu, Tidak ada reaksi kecuali, Mual. Tapi, Setelah kemudian Syai juga sadar, Ada rasa panas, Yang aneh yang menyebar, Di sekujur tubuhnya. Kini, Si gadis mengatakan kepada kedua preman, Kalian berdua jangan diam saja, Ikat dia dan bawa pergi. Tanpa diketahui oleh gadis itu, Tubuhnya semakin menempel dengan Syai, Yang itu semakin, Membuat energi batin dari Syai semakin melonjak, Rasa yang semakin kuat ini, Membuat Syai merasakan panas, Yang luar biasa, Yang seakan-akan memenuhi, Sensasi kekuatan primordialnya, Kekuatan yang tak tertahan ini, Seakan-akan ingin meledak dan melonjak, Seketika benar saja, Ketika sudah mencapai batasnya, Ledakan keras pun, Kini terjadi di tempat itu. Dengan adanya pelonjakan yang semacam ini, Membuat semua orang sangat terpanah dan terkejut, Si gadis benar-benar sangat, Tak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang tadi pun kini terjatuh di hadapannya, Si Syai, Syai juga telah berubah penampilannya. Kini Syai lantas berkata, Sensasi dipenuhi kekuatan besar ini luar biasa, Apakah ini, Efek dari benda menjejikan itu, Hmm, Benda itu, Sebenarnya memang sangat ampuh. Setelah itu, Si gadis mengatakan kepada Syai, Apapun yang kau rencanakan, Kau tak akan bisa melarikan diri hari ini. Kini, Syai lantas mengatakan kepada gadis itu, Menggunakan cara licik untuk mencapai tujuan, Tidak cocok sama sekali dengan kecantikan seperti mu. Yah, Dengan kondisi ini, Membuat Syai pun tahu, Jika mulutnya, Sekarang akan tak mampu dikendalikan, Dan dia punya kekuatan untuk, Menggoda wanita. Dengan apa yang terjadi ini, Si gadis malah merasa, Jika ada cowok tampan yang, Ada di hadapannya, Yang entah berasal dari mana. Dia pun berkata dalam hatinya, Aku sudah jatuh cinta padanya, Aku ingin bersama dia sekarang juga. Yah, Kini dia membayangkan, Sesuatu bersama dengan si aja itu. Kata sadanya kali ini, Si gadis mencoba untuk sadar, Dan berkata, Kenapa? Aku punya pikiran aneh semacam ini. Orang ini, Pasti disini untuk menggagalkan rencanaku. Ini bukanlah si haji, Aku tak boleh terpengaruh, Oleh penampilannya. Kini, Si gadis menegaskan kepada Syai, Biar aku beritahu kau, Siapapun kau ini, Jika berani menggagalkan rencanaku, Maka kau layak untuk mati. Serangan pisau pun dikeluarkan oleh gadis itu. Dan dengan serangan dilakukan oleh gadis ini, Membuat Syai mulai berkata dalam hatinya, Pedang ini menerjang karaku, Cepat menghindar, Tapi dia sadar tubuhnya tak mau mendengarkan dirinya. Yah, Kini, Rahat wajah yang sangat tampan dikeluarkan oleh Syai disana, Sehingga membuat gadis sangat terpana, Dan menggagalkan serangannya. Dengan kondisi ini, Membuat Syai berkata dalam hatinya, Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tiba-tiba tidak jadi menerjangkau? Yah, Si gadis pun juga mengatakan dalam hatinya, Ada apa dengan semua ini? Kenapa? Aku merasa lemah di sekujur badanku, Dan kehilangan kendali. Aku rasanya, Seperti ingin memeluknya saat berada di dekatnya. Pasti, Ini karena aku kelahan, Aku perlu membersihkan kepala aku agar tetap fokus. Si gadis kembali mencoba menyerang, Tapi kali ini lagi dan lagi, Syai mengeluarkan ketampanannya di tempat itu. Sehingga, Si gadis pun semakin merasa ingin memeluk itu. Namun, Dia kembali mencoba untuk menormalkan keadaannya. Kedua preman pun hanya bisa menyaksikan itu. Dengan kondisi ini, Si gadis sangat murka, Dia berkata, Aku adalah orang yang berpendirian teguh. Sesaat setelah aku telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, Aku akan melakukannya hingga akhir. Ya, Si gadis semakin murka, Dan kini benar-benar membulatkan tekannya itu. Dengan kondisi yang ada, Membuat, Syai hanya berkata dalam hatinya, Kelihatannya kali ini dia akan sangat serius. Tapi, Tadi duga, Si gadis malah memeluk sosok dari Syai itu, Dan ingin menikahi Syai. Dengan kondisi yang ada, Syai menyambut itu dan berkata, Kecantikanmu mikarku pada pandangan pertama. Mari, Kita buat kisah cinta yang panjang sekarang. Ya, Si gadis benar-benar, Tak mampu menunggu lebih lama lagi. Atas kondisi ini membuat kedua preman kini berkata, Semenjak orang itu berubah, Kakak ada kehilangan kendali. Dia pasti memakai cara yang aneh, Kepada kakak kita itu. Ya, Kedua preman, Mencoba menyerang ke arah Syai itu. Boy kedua pun menyerang dari arah belakang. Dan ketika, Ini terjadi, Syai sempat-sempatnya mengatakan kepada gadis itu, Apakah kau akan sedih jika aku menghabisi para bawahanmu? Si gadis berkata, Lakukan sukamu, Meskipun kau mengajar yang sama mati, Aku tidak peduli. Dan akhirnya, Pukulan dari boy kedua tak dapat untuk dihindari lagi. Ledakan terjadi di sana, Namun tak disangka, Sosok dari Syai menahan itu hanya dengan jarinya. Dengan kondisi yang ada membuat boy kedua berkata, Ini tidak mungkin. Dia menangkis pukulanku hanya dengan jarinya. Di sini, Syai hanya bisa berkata dalam hatinya, Pukulan dari rambut biru ini menjadi sangat lemah. Tubuh baruku ini benar-benar sangat kuat adanya. Kelihatannya juga, Transformasi ini memberikan lebih daripada sekedar kemampuan untuk melakukan rayuan saja. Nasar kemudian, Boy kedua kembali penasaran dan menyerang. Hal ini serangan dari arah atas pun, Membuat banyak celah ada di sana. Kini, Serangan berasal dikeluarkan oleh sosoknya Syai, Sehingga itu lantas mengarah kepada titik penting dari boy kedua. Boy kedua sangat kesakitan. Ya, Dengan kondisi yang ada, Boy pertama lantas menyerang Syai di sana dari arah belakang. Tapi dengan mudahnya, Syai mengantisipasi hal itu dan Syai kini menangkap Si boy pertama dan langsung memberikan terjangan hangat Ke titik penting dari boy pertama. Keduanya pun kini sangat kesakitan dengan adanya serangan itu. Kini, Syai menegaskan, Maaf, Sepertinya aku tak bisa mengontrol kekuatanku dengan baik. Si geris tadi pun sangat merasa keren sekali. Dengan kondisi yang ada, Membuat Syai hanya bisa berkata dalam hatinya, Apa yang sebenarnya terjadi ini sangat tak menyangka. Semua serangan dari fisiku itu mengarah pada bagian yang sangat penting. Kini boy kedua mulai mengatakan kurang ajar. Menggunakan trik yang licik, Aku tak ingin serius tapi aku berubah pikiran. Ya, Kini, Pedang dikeluarkan oleh sosoknya boy kedua. Dan itu lantas diarahkan kepada tubuh dari Syai. Serangan kejam itu lagi dan lagi berhasil ditangkis dengan mudah oleh Syai. Dan Syai, Lantas langsung meninju tubuh dari boy kedua begitu saja. Boy kedua kemudian terjang oleh Syai. Sehingga dia pun lantas terpukul mundur ke belakang. Kini, Tidak sampai di sana, Syai kembali mengarahkan serangannya ke arah titik penting. Sehingga ini semakin membuat boy kedua kesakitan. Syai benar-benar menunjukkan penampilannya di tempat itu. Syai benar-benar menyiksa boy kedua di sana dengan kemampuannya. Boy kedua pun kini lantas langsung terpukul ke arah orang banyak. Dia pun kini lantas tak sadarkan diri. Atas kondisi yang ada, Membuat Syai kini lantas berkata, Aku berharap di masa depan, Kalian tak memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan kondisi ini, Syai pun puas telah menghajar orang-orang yang kejam. Kemudian dengan penampilan yang dimiliki oleh Syai, Membuat para gadis di sana pun sangat terkejut. Syai kemudian mengatakan kepada semuanya, Halo, Pertemu dengan kalian adalah keberuntungan hari ini. Yah, para gadis pun sangat paperakan hal itu, Karena mereka melihat pria yang sangat tampan ada di hadapan mata mereka. Mereka bahkan teragu putus dengan pacar mereka. Setelah itu Syai menatap ke arah nenek tua. Syai kemudian berkata kepada nenek itu, Bahkan waktu pun tidak dapat menyembunyikan kecantikanmu. Yah, Dengan adanya hal ini, Membuat sosok dari nenek pun sangat baper. Dan berkata, Oh, hatiku. Yah, semua gadis yang ada di hadapannya, Syai benar-benar bertekuk lutut di hadapan Syai. Bahkan si nenek teragu memberikan semua dana pensiun kepada Syai. Syai benar-benar sangat dikagumi. Di sini Syai hanya bisa berkata, Dengan dikelilingi oleh gadis-gadis cantik ini, Terasa sangat menyenangkan sekali. Seakan-akan ini adalah arti hidup yang sebenarnya. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya, Perkutama berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!